Bersa kita beralih ke kabar pasar. Melambungnya beberapa harga kebutuhan bumbu dapur menjelang hari raya Idul Adha, tak sedikit para ibu-ibu rupa taga memilih untuk membeli bumbu dapur jadi. Selain lebih praktis, menggunakan bumbu jadi dapat mengurangi biaya pengelolaan masakan. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi penjual bumbu jadi di pasar Kabupaten Jember, Catimur. Menjelang Idul Adha, sejumlah harga kebutuhan bumbu dapur melambung tinggi. Terpantau harga bawang merah pada Jumat Siang di Pasar Tradisional Tanjung, Kabupaten Jember mencapai 3 kali lipat dari harga sebelumnya, yakni Rp70.000 per kilogram padahal beberapa hari sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Kenaikan tak hanya terjadi pada bawang merah saja, namun cabai rawit serta beberapa bumbu dapur lainnya juga menyusul naik. Terpantau harga cabai rawit kini masih diangka Rp100.000 per kilogram. Bawang putih serta bahan dasar lainnya mencapai naik antara 20 hingga 25 persen. Ini yang naik kayak bawang merah, tomat, lombok, lombok besar, lombok kecil, naik semua. Bawang berapa bu yang merah? Yang merah bawang 70, ada yang 80. Sebelumnya berapa? Sebelumnya itu cuma 35, 25, 4 gitu. Berarti bawang merah saja ya untuk yang bawang? Iya, bawang merah saja yang naik sama lombok ini. Lombok berapa sekarang bu? Lombok ini lombok seret Rp100.000. Lombok rawit hijau ini Rp80.000. Tomat Rp20.000. Lombok besar Rp90.000. Tidak sedikit para ibu-ibu rumah tangga lebih memilih untuk berbelanja bumbu jadi untuk kebutuhan mengolah daging saat Idul Atta Besok. Selain praktis, harganya pun juga lebih ekonomis daripada membeli bumbu-bumbu secara terpisah serta harga beberapa bumbu dapur yang kini mencapai angka yang fantastis. Harganya gimana? Wah, jangan tanya kalau harga. Ini jalan pintas untuk menuju percepatan. Beli bahannya mahal, si goreng. Jadi kita beli kayak gininya saja. Beli jadinya ya bu? Betul. Berapa bu jadinya bu? Kalau jadinya itu saya belinya per on. Berapa satu onnya mbak? Satu onnya itu berapa? Satu onnya Rp12.000. Rawon, terus yang rendang itu ada yang Rp14.000. Terus bumbu-bumbunya itu pun Rp12.000. Tergantung bahannya. Kayaknya berambangnya wow, naik seribu persen. Menjadi berkat tersendiri bagi penjual bumbu jadi di pasar tradisional Pasar Tanjung, Kabupaten Jember sejak tiga hari terakhir ini laris manis di serbu ibu-ibu rumah tangga. Dari Jember, Hisam Nugroho, National TV melaporkan.